Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel KimTV Official Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya Dan kali ini adalah config iPhone 15 Pro Max untuk keycam di kita versi 2.0 Ya config yang satu ini untuk tone warna yang dihasilkan cukup colorful ya teman-teman Namun masih aman untuk objek orang Dan config ini cocok di semua kondisi baik di siang hari maupun malam hari Serta untuk config ini juga sudah support aux lens Di sini ada ultrawide dan juga lensa utama Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke untuk selanjutnya langsung saja di download untuk APK nya ya Yaitu keycam Nikita versi 2.0 Buat yang sudah punya kalian bisa skip dan langsung download config nya saja Oke silahkan di download salah satu saja ya Di sini saya biasanya download nya yang N atau Snap Oke karena tadi saya sudah download maka langsung saja di install Untuk install nya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke sampai di sini untuk proses instalasinya sudah selesai Selanjutnya sebelum kita lakukan restore config Terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya Itu dengan cara masuk ke menu setting Kemudian kita scroll ke paling bawah ya Kita pilih config Kemudian kita save Kemudian save Ini untuk membuat folder gcam config 7 yang ada di dalam memori internal Yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut Oke selanjutnya silahkan di download config nya Link nya semuanya tersedia di deskripsi Dan seperti biasa nanti untuk config nya dalam folder zip dan berpassword Untuk password nya silahkan temukan di dalam video ini Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian menemukan password nya Kalau sudah ketemu password nya langsung saja di extract ya Langsung kita extract disini Lalu masukkan password nya Lalu masukkan password nya Selanjutnya oke Kalau sudah di extract Maka akan muncul sebuah folder seperti ini Langsung saja dibuka ya Maka di dalamnya akan terdapat 5 config Dalam 3 format viewfinder Ada JPEG, YUV dan AUTO Ini untuk yang universal Yang tanpa AUXLAN ya Dan saya sediakan pula untuk yang config AUX Disini untuk khusus Redmi Note 10 yang paling atas ini Dan yang ini untuk universal dengan kamera ID 1234 Atau kalian bisa sesuaikan kamera ID nya sesuai dengan handphone yang kalian pakai Untuk cara mengecek kamera ID Ada di deskripsi ya untuk tutorialnya Oke kalau sudah langsung saja di copy config nya Dikopy sesuai dengan level kamera 2p ya Atau bisa di copy semuanya terserah Disini saya copy semuanya Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder Gcam Kemudian config 7 Dan kita paste disini Di dalam folder config 7 Oke Kalau sudah silahkan dibuka lagi Gcam nya Lalu lakukan restore config nya dengan cara tap 2 kali disini Kemudian kita pilih config nya Karena device yang saya gunakan untuk level kamera 2p nya ada di level 3 Maka saya gunakan yang UV ya Ini untuk yang non AUX Kemudian ini yang AUX Device saya Redmi Note 10 Maka saya gunakan yang ini Yang AUX RN10 Kemudian kita restore Oke Sampai disini untuk proses restore config nya Sudah sukses Ditandai munculnya fitur-fitur ini ya teman-teman Disini ada AUX Lens Ada ultrawide Nah seperti ini Kemudian ini untuk lensa utama Jadi perbedaannya yang non AUX Yang universal Itu tidak ada ultrawide nya ya Nah seperti ini Kemudian yang AUX Disini ada Tambahan Fitur AUX Lens ya Ada ultrawide dan juga lensa utama Oke Untuk fitur-fitur yang lainnya Sama aja teman-teman Termasuk disini ada playground ya Khusus untuk playground Ini tidak include Jadi kalian harus download dan install secara Manual Untuk caranya Semuanya ada di deskripsi Oke dan Untuk lebih jelasnya Langsung Kita Tes di outdoor ya teman-teman Oke untuk yang pertama Saya akan mencoba mode portrait nya Terlebih dahulu Kali ini saya mencoba untuk Foto candid ya Jadi untuk mode portrait Bisa sedikit di zoom Seperti ini teman-teman Biar bokeh nya lebih dapat ya Ini 3,1 kali zoom Dan Seperti ini hasilnya Hasilnya bagus banget ya Untuk bokeh nya juga rapih ya Nah seperti ini teman-teman Untuk warna kulit juga aman Tidak over ya Untuk warna kulit pas Tidak kekuning-kuningan Nah seperti ini teman-teman Oke Bagus ya Untuk warna kulitnya Pas Jadi untuk Objek orang Mantap Ini beberapa Angle foto ya Untuk foto candid Dari jarak yang Lumayan ya Menggunakan zoom Password nya 7890 Kemudian untuk Selanjutnya Kemode kamera ya Kali ini lensa utama Terlebih dahulu Teman-teman Oke Seperti ini hasilnya Mantap ya Itu tadi Untuk AWB on Sekarang coba AWB nya kita off kan Dan Seperti ini hasilnya Ini untuk AWB off Selanjutnya Untuk Lensa ultrawide ya Dan Seperti ini hasilnya Ini perbandingannya Antara AWB on Dan AWB off Kemudian Ini beberapa Sample foto Di mode kamera Baik Untuk Lensa utama Maupun Lensa ultrawide Kemudian Yang terakhir Kita coba Untuk Mode Nightside Atau Mode malam Ini mode malam Biasa Astro Fotografinya Off Ya 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 Dan Seperti ini Hasilnya Masih Memproses HDR ya Dan Ini hasilnya Teman-teman Ini untuk Mode malam Biasa ya Perbedaan Antara AWB Off Dan juga AWB on Kemudian Kemudian Ini untuk Ultrawide Di malam hari Seperti ini Intinya Config ini Cocok Di semua Kondisi Teman-teman Kemudian Untuk Selanjutnya Ini Pengetesan Mode Astro Fotografinya Kali ini Untuk Astro Saya Gunakan 8 detik Saja Biar Time Nggak Terlalu Lama Lalu AWB On Jadi Untuk Warna Natural Silahkan AWB Di On Untuk Mode Astro Fotografinya Ya Nah Seperti ini Teman-teman Sudah Mulai Terlihat Hasilnya Ini Untuk Mode Astro Fotografinya AWB On Seperti Ini Kalau Mau Lebih Gonjreng Lagi Bisa AWB Nya Kalian Off Kan Oke Coba Kita Lihat Hasilnya Ya Seperti Ini Teman-teman Ini Untuk Mode Astro Fotografi Dengan AWB On Warnanya Pas Kalau Mau Lebih Konjreng AWB Silahkan Di Off Kan Oke Teman-teman Saya kira Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ini Ketika AWB Di Off Kan Warnanya Lebih Warm Teman-teman Teman-teman Teman-teman